Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Hari Aksara Ulu Internasional diperingati tiap 8 September setiap tahunnya. Di wilayah Sumatera Selatan, Aksara Ulu yang merupakan tulisan kuno berkembang pada abad ke-13. Dan di kota Lubuklingo, bukti Aksara ada sebanyak 6 keping yang bertuliskan Aksara. Peringatan Hari Aksara Internasional juga diperingati oleh seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tujuannya untuk mengingat pentingnya Aksara atau literasi. Pasalnya, literasi termasuk mertabat dan hak asasi setiap manusia. Salah satu Aksara yang ada di Indonesia adalah Aksara Ulu, yang merupakan tulisan kuno yang berkembang pada abad ke-13 di wilayah Sumatera Selatan, terutama di bagian huluan Sungai Musi, dan dipakai oleh masyarakat lampau sebagai sastra daerah ataupun cerita rakyat. Staff penjaga museum Subkos Garuda, Berlian mengatakan, untuk bukti Aksara Ulu di kota Lubuklingo sudah ada yang berupa naskah pelumpai, yang berjumlah 6 keping bertuliskan Aksara Ulu, di mana Aksara Ulu menjadi ciri khas dari untuk Sumatera Selatan. Dikatakan, sebagai Aksara Ulu dikarenakan ditemukan di puluhan Sungai Musi. Untuk Beringo, untuk Aksara Ulu, bukti historisnya sudah ada. Kita ada naskah pelumpai, berjumlah 6 keping, bertuliskan Aksara Ulu. Naskah itu sebenarnya menjadi cikal bakal kita di Sumsel terutama ya. Memang Sumsel itu identitas dengan Aksara Ulu, Aksara pra-palawa, turunan dari palawa yang berkembang di wilayah Sumatera Selatan. Kenapa dibilang Aksara Ulu? Ya karena ditemukan di puluhan Sungai Musi. Itulah sungai-sungai kecil yang ada di puluhan gitu kan, ya bermenang Sungai Musi seperti Sungai Klingi, Sungai Beliti, Sungai Langitana, segala macam. Jadi sungai-sungai itu sering disebut Batahara Sembilan gitu kan, karena bermuara di Sungai Musi. Nah untuk Beringo itu naskahnya ada di musim negeri Sumsel, karena musim umum juga, karena banyak Aksara-aksara Ulu, naskah yang tersimpan di sana gitu kan, nanti bisa dikaji segala macam. Untuk Beringo juga untuk saat ini masih terus kita kaji gitu kan, untuk Aksara Ulu, karena Aksara Ulu kan luas sekali, masih banyak naskah-naskah yang di masyarakat, yang belum berani untuk memberi informasi kepada kita, karena itu mengaset mereka gitu kan, koleksi yang memang entah itu keramat, entah itu apa gitu kan, jadi darahnya bisa dijadikan kerujukan, bahasanya bukti Aksara itu, tertemilpong itu ada gitu. Sementara, seorang pelajar yang berkunjung ke Musium Sukkos Garuda, yang akan disebutkan namanya, menuturkan, belum tahu dan belum bisa menulis dan mengeja Aksara Ulu. Reza Melgalianti, Silampari TV, melaporkan.